DPD-LD Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat DPD-LDi Kota Depok Kegiatan ini adalah membantu masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa yang mungkin dalam waktu berbuka masih ada perjalanan, harapan kita dengan kita membagi taktil kita bisa membantu saudara-saudara muslim kita bisa berbuka puasa pada tepat waktunya. Sementara itu, anggota Bidang Pemuda Kepanduan Olahraga dan Seni Budaya atau PKOSB DPD-LDi Kota Depok, Nurul Ulya mengatakan kegiatan ini melibatkan generasi muda LDI yang diwakili oleh Pramuka Sakocap SPN Kota Depok. Dalam hal ini Departemen PKOSB menyerahkan kepada LDI-LDI Muda dalam hal ini Pramuka Sako Sekawan Persada Nusantara. Jadi untuk yang mengeksekusi yang bekerja di lapangan adalah adik-adik dari Sako SPN. Sebanyak 7.000 paket takjil dibagikan kepada masyarakat yang tersebar di 17 titik yang ada di PC dan PAC LDI Sekota Depok. Kegiatan yang merupakan instruksi dari DPW LDI Jawa Barat tersebut menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh DPD LDI Kota Depok bersama Pramuka Sakocap SPN Kota Depok serta para santri Punduk Pesantren Raudatul Quran. Sampai jumpa.